Intro Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghubungkan mesin fotocopy RICO2551 ke PC atau laptop dengan menggunakan Wifi atau tidak menggunakan Wifi. Intro Nah, bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis ya. Ops, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Intro Nah, caranya adalah sebagai berikut. Intro Pertama-tama, hidupkan mesin dengan cara menekan tombol power yang ada di sisi samping kiri. Intro Selanjutnya, kita cek IP yang akan kita setting ke mesin dengan cara kita klik Windows R, kemudian ketik CMD, disitu akan tampil IP dan Gateway di komputer yang akan kita masukkan ke mesin. Intro Selanjutnya, setelah kita mengecek IP dari laptop via Wifi, kita masuk ke mesin untuk memasukkan IP yang ada di sisi kita. Intro Kemudian, pilih Network. Selanjutnya, masukkan IP. Supaya tidak ada bentrokan antara IP. Di ujung IP harus berbeda. Seperti 90, 96, 95. Setelah itu tekan pagar. Masukkan subnetnya, 255, 255, 255. Terus OK. OK. Setelah itu, kita ping IP mesin photocopy dari PC atau laptop untuk memastikan IP tersambung atau connect. Setelah connect, kita buat folder scan di PC atau laptop dengan mengetik di folder. Setelah nama folder terbuat, kita klik kanan, properties. Kita pilih sharing. Terus, pilih share. Pilih everyone. Klik create and write. Setelah itu, share dan don. Selanjutnya, klik advance sharing. Pilih pro missions. Lalu buat full control. Selanjutnya, setelah membuat folder di PC. Kita kembali lagi ke mesin photocopy. Dengan mengeklik folder scanner yang ada di layar. Terus, setelah itu, kita ketik manual entry. Program to address book. Kita pilih folder. Kita enter bagian pathnya. Setelah itu, karena dia terhubung ke wifi atau jaringan, tidak perlu mengeklik nama padnya. Langsung saja di browse network. Nah, di sini akan muncul workgroup. Setelah itu, di klik cari nama PC yang ada di layar mesin. Kita login. Namanya terserah saja apa. Boleh. Di okekan saja. Tidak usah isi passwordnya. Pilih nama folder yang Anda buat di PC Anda. Contohnya ini oke. Di okekan saja. Di okekan. Dibuat namanya. Oke. Kita cek. Oke. Complete. Nah, begitulah tadi cara menghubungkan print dan scan mesin photocopy RICO 2501. Via wifi atau jaringan dari PC ke mesin photocopy. Untuk cara menghubungkan mesin photocopy RICO MP2501 ke PC tanpa menggunakan jaringan, akan tersedia di part selanjutnya. Nah, untuk itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!